Jajaran kepolisian sektor Ambulu langsung menutup wahana tongsetan yang berada di alun-alun Ambulu dengan memasang karis polisi. Selain itu, petugas juga mengamankan suwoko selaku penjogi motor tongsetan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Satreskrim Mapolsek Ambulu. Satu unit sepeda motor yang dikendarai oleh suwoko juga diamankan sebagai barang bukti. Suwoko selaku penjogi motor atraksi asal Malang mengaku bahwa kecelakaan tersebut bermula dari putusnya setang pinjakan kaki saat melakukan akrobat. Kemudian suwoko terjatuh lalu kendaraan yang dinaikinya lepas kendali dan keluar dari lintasan sehingga menabrak sejumlah pengunjung. Hingga gini pihak kepolisian masih melakukan proses. Proses penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. Ini pinjakan kaki sebelah kiri itu patah. Patahnya ini menyebabkan sepeda motor dan jogi itu uling. Akhirnya jatuh ke bawah. Setelah dibawa turun si joginya ini kemudian sepeda motor naik lagi ke atas. Akhirnya menghantem atau menyasat penonton-penonton yang ada di atas. Dari lakukan pemeriksaan. Masih kita dalami untuk proses lebih lanjut lagi dengan memeriksa saksi-saksi yang ada. Demikian. Akhirnya secara perizinan? Secara perizinan sudah ada sampai dengan tanggal 2. Jadi di sana itu memang lengkap. Pergolanjaan ada sama tontonan-tontonan yang anak-anak kecil itu juga ada. Salah satunya tongsetan tersebut. Meski pasar hewan kalisat ditutup dan dijaga oleh sejumlah petugas, ternyata di luar areal pasar masih terlihat pedagang kambing dan sebagian pedagang ternak sapi nekat berjualan di pinggir jalan. Penutupan pasar hewan kalisat menuai reaksi dari para pedagang. Selain diduga tidak ada sosialisasi tentang penutupan, para pedagang mengaku kebingungan lantaran perdagang hewan ternak menjadi sumber penghasilan utama. Para pedagang pun terpaksa harus menjual hewan ternak mereka di pinggir jalan meski aktivitasnya mengganggu para pengguna jalan yang melintas. Ditutupnya pasar hewan gimana menurutnya pendapatnya Pak? Tidak enak. Terus mau kerja apa ini Pak? Penghasilannya Minggu sama Rabu itu ditutup. Ini jual apa sama ini Pak? Kambing. Terus pulang ini Pak? Ya pulang, tidak laku siapa yang beli ini, takut. Harapannya apa ini Pak? Harapannya dibuka. Omkotnya akan tetap bayar pakai mobil kan? Sudah berapa lama ini? Tadi tidak ada pemberitahuan dari dinas ini. Petugas kepolisian sektor setempat menghimbau, para pedagang untuk segera meninggalkan tempat atau mencari tempat lain. Kami sudah memberikan himbauan kepada masyarakat agar segera pindah dan kembali ke rumah masing-masing. Dengan tujuan untuk mencegah virus BMK yang selama ini berada di wilayah Kalisat, khususnya wilayah Jember pada umumnya. Dan kami sudah menyampaikan kepada masyarakat untuk kembali, dan apabila di kemudian hari nanti ada pembukaan pasar sehari lagi, maka masyarakat akan diberitahukan kepada masyarakat kembali lagi. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, mengambil kebijakan menutup sejumlah pasar hewan untuk mencegah meluasnya penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, fenomena fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin yang konsisten hingga 46 km per jam di pesisir selatan Jawa, mengakibatkan gelombang tinggi mencapai 4 hingga 6 meter yang dapat memberikan dampak terhadap potensi banjir pesisir di wilayah tersebut. Menurut analisis dan prediksi tersebut, kondisi banjir pesisir dapat berlangsung sejak tanggal 26 hingga 27 Juli 2022 di pesisir selatan. Dengan demikian, sebagian relayan yang ada di Jember Selatan menghentikan niatnya melaut untuk mencari ikan sebagai wujud kehati-hatian. Seperti yang diakui oleh Ali Mukhtar, nelayan asal wilayah Kejamatan Ambulu, Jember. Lombang yang terus ya akan tinggi. Akan tinggi ini informasinya ya. Iya, marahnya lambak tinggi. Kalau seperti ini gimana Pak? Nelayan? Nggak bisa melaut? Ya, nggak bisa melaut. Nggak bisa melaut. Kalau seperti ini nunggu sampai jam berapa Pak? Ya, sampai besok. Kalau besok ini ombaknya bisa berubah, nyaman ya bisa kerja. Ini kondisi seperti ini biasanya berapa hari Pak? Kalau menurun yang kata itu dua hari. Dua hari kan? Tapi nanti malam itu semakin besar. Dari Jember, Bambang Sukiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Pemirsa saat ini, Kamis 28 Juli 2022, saya sedang berada di tengah perundunan masa aksi yang memadati sepanjang jalan kehidupan di DPRD Jember. Masa aksi yang diketahui berasal dari keempat mahasiswa yang tergabung dalam organisasi pertirakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMTI ini sedang melakukan aksi kunjung kasar kepada pemerintah Kabupaten Jember. Mereka memkritisi mengenai proses penyusunan rencana tata ruang wilayah atau ITU yang dinilai banyak kecacatan di dalamnya. Salah satunya adalah tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunannya. Sambil membawa bendera dan mengenakan kreskut warna hitam, aktivis yang tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Jember ini menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPRD setempat. Mereka mencurigai adanya agenda tersembunyi dalam proses penyusunan peredah Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR. Sehingga mahasiswa mendesak DPRD untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan tata ruang termasuk pelibatan partisipasi publik seluas-luasnya dalam proses penyusunan regulasi. Dan yang tak kalah penting, PMII menuntut PMK Jember untuk mencabut rekomendasi tiga titik pertambangan dalam materi teknis RTRW 2021-2041, serta menghentikan proses legalisasi RTRW hingga dokumen KLHS selesai, dan juga mencabut naskah akademik RDTR. Di dalam hasil revisi itu, ada tiga titik pertambangan yang dimasukkan. Padahal di dalam Minerba OnePep Indonesia, yaitu Momi, jelas itu tidak masuk, belum lagi mengenai penyoal lahan, pangan, dan pertanian berkelanjutan, BP2B, ataupun daya dukung lingkungan, yaitu rawa di wilayah selatan itu, saya rasa tidak masuk di dalam proses RTRW hari ini. Karena saya rasa proses RTRW ini, selain kemudian berbicara mengenai industri ekstraktif yang dapat berusaha lingkungan, juga berbicara mengenai potensi ancaman bencana alam. Karena sama-sama kita tahu, umuk ataupun gunung, itu adalah menjadi jangka dan juga maklum dalam mencergah proses terjadinya sebagai di wilayah selatan. Hal-hal inilah yang kemudian menjadi tinjauan kami, adalah peruntukan untuk perhutanan rakyat. Seperti di SILO, di Minerba, One Map Indonesia itu, SILO jelas sudah tidak masuk dalam wilayah pertambangan itu, saya bisa masuk dalam wilayah perhutanan sosial. Kemudian di dalam proses revisi RTRW hari ini justru dimasukkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jumur Ahmad Halim mengatakan bahwa DPRD saat ini masih belum menerima naskah akademik maupun rancangan RDTR dan RTRW. Nantinya jika DPRD telah menerima rancangan tersebut, Halim berjanji akan melibatkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Seperti dengan saat ini, DPRD belum menerima naskah akademik ataupun rancangan perda RTRW maupun RTRW. Nanti ada ranah tersendiri, ketika rancangan itu sudah diserahkan kami untuk dijadikan perda, maka kami akan mengundang teman-teman RTRW ataupun teman-teman stakeholder lain untuk memberikan masukan pendapat, cara, harus adanya, itu tidak mendengarkan dengan regulasi, ya tentu kita akomodasi keinginan dari teman-teman kita. Umirso, setelah melakukan orasi menyuarakan aspirasi dari teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PNI kurang lebih satu jam, DPRD menanggapi bahwasannya mereka belum menerima naskah akademik dari perda terkait dengan RDTR maupun RTRW. Yang nantinya, jika mereka sudah menerima naskah tersebut, akan menerima masukan dari teman-teman mahasiswa yakni mengundang stakeholder yang berkepentingan ataupun dari teman-teman PNI sendiri. Dari Jombar, Makin GDK AJ melaporkan. Satu persatu masker dibagikan ke pengguna jalan, khususnya roda dua yang sedang beraktifitas di luar rumah tanpa memakai masker. Beberapa pengguna jalan telah mengetahui jika pada Rabu malam kemarin, Jember diguir hujan abu vulkanik erupsi Gunung Raung. Setidaknya, 500 masker medis dibagikan oleh PNI Jember. Para pengendara kendaraan bermotor mengaku merasakan dampak hujan abu Gunung Raung sejak Rabu malam. Sebaran abu vulkanik tersebut sangat mengganggu saat berkendara. Selain mengganggu pelihatan, abu vulkanik juga mengganggu pernafasan. Terima kasih buat PNI karena semalam juga Jember itu diguyur hujan abu vulkanik. Jadi biar tidak terinfeksi saluran pernafasannya, jadi dibagikan masker. Terima kasih ya PNI. Memang semalam itu abunya memang terasa gitu ya? Masih lumayan, lumayan terasa. Pembagian masker ini sebagai bentuk perhatian PNI Jember pada masyarakat untuk menjaga kesehatannya. Tak hanya mencegah paparan abu vulkanik masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan ispat, namun juga antisipasi penyebaran COVID-19 yang hingga saat ini masih tetap diwaspadai. Oh, bagian dari ini kembali di Kabupaten Jember kita bagi-bagi masker karena apa namanya Gunung Raung yang ada di wilayah Jember Gunung Rewosok batasan juga Banyuwangi kemarin sore terjadi letusan sehingga menimbulkan penyebaran abu dari abu vulkanik dari Gunung Raung sampai tadi malam. Gunung Raung dengan ketinggian 3.332 MDPL dan berbatasan tiga daerah yakni Banyuwangi, Bondewaso, dan Jember kini masih berstatus level 1 atau normal. Dari Jember Yudisa di Jember 1 TV Melaporkan Proses pemongkaran lapak di sekitar jalan kejamatan Kencong-Jombang ini harus dilakukan oleh para pedagang guna kelancaran proyek perbaikan jalan raya dan normalisasi parit yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Normalisasi parit dinilai perlu dilakukan untuk mencegah pendangkalan yang kerap kali mengakibatkan bencana banjir di tiap musim penghujan. Para pedagang mengaku rela lapaknya dibongkar demi mendukung proses pembangunan infrastruktur yang memang sudah sejak lama dinantikan oleh masyarakat luas. terkait adanya proyek pembangunan jalan di wilayah di Jember Selatan jadi mau di Ghali Gort disini jadi dikenang warung ini jadi semua warung-warung disini saya mau setima yang disini jalan harus lukar semua saya enggak bisa apa-apa karena tidak ada hidupan dari binas terkait untuk mengosongkan warung dan pembongkar semuanya jadi saya sebelum proyek dimulai warung-warung ini harus sudah pada bersih semua apakah mendapat ganti ruki Pak pembongkarannya pembongkaran ini enggak ada ganti ruki dan biaya pribadi kami berharap ada konversasi kepada para pedagang lebih berjudul lagi terhadap pedagang yang berjalan supaya bisa kembali pedagang lagi adanya perbaikan jalan tersebut tentu diharapkan bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat serta bisa mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam bergendara dari jombang Sugito Jember 1 TV melaporkan ribuan umat muslim di desa peringgul wirawan kecamatan sumber baru Jember mengikuti pawai obor dalam rangka menyambut tahun baru islam 1444 hijriah pawai obor sendiri merupakan tradisi yang kerap kali dilaksanakan oleh umat islam di Indonesia untuk menyambut bulan Muharram selain sebagai bentuk sukacita pawai obor ini juga berguna sebagai sarana syiar agama serta memperlihatkan tentang khasanah budaya islam Giat Giat pawai obor yang menempuh jarak sekitar 6 kilometer ini dimulai dari lapangan yosurati atau alun-alun setempat dan berakhir di halaman rumah kepala desa peringgul wirawan antusias masyarakat sangat tampak terlihat pasca dua tahun terakhir acara serupa vakum akibat pandemi covid-19 bahkan terdapat warga yang mengikuti pawai menggunakan lampu mainan sebab sulit memperoleh minyak tanah namun bagi masyarakat yang lebih terpenting adalah kekompakan dan semangat kebersamaan menghormati tahun baru islam berapa orang kira-kira pak insyaallah 5.000 dari mana saya cek pasangnya dari desa berikut harapannya pak di tahun baru islam kira-kira pak harapan tahun depan ya pasti tetap menghormati tahun baru karena identik dengan jiwa saya setiap satu paharung ini menghormati tahun baru islam dari sumber baru Sugito Jember 1 TV melaporkan ribuan santri dan warga dari madrasah TPK wali murid hingga paut dan juga TK sekecamatan tanggul mengikuti kirap santri dalam rangka perayaan 1 Muharam 1444 Hijriah dan 1 abad usia organisasi NU mereka berjalan kaki mengelilingi kota sejauh 3 km yang dimulai dari alun-alun tanggul menyusuri jalan PB Sudirman dan jalan hos Cokro Aminoto sampai finish kembali ke alun-alun tanggul Haji Sanuri sebagai ketua MWCNU kecamatan tanggul berharap semua pengurus NU dan warga nahdein di level ranting dan banom-banomnya bisa semakin kompak selain kirap santri sebelumnya juga sudah digelar kegiatan hotmail Quran yang dilanjutkan dengan istigosa dan tasha kuran 6 tahun baru islam itu sendiri dan sekaligus 21 abad pengikutnya dari mana saja pak pengikutnya adalah pertama dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada di wilayah tanggul dari 12 ranting dari 12 ranting 8 diberkirakan kalau menurut santrinya aja 2000 tapi kalau ibunya ikut dengan bapaknya ya mungkin ada 4000-5000 lucunya disitu di momen satu abad usia nahdatul ulama warga nahdiin berharap organisasi islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia tersebut bisa semakin meningkatkan sumber daya sehingga semakin unggul dari sisi kualitas pendidikan ekonomi dan juga kesehatan dari tanggul Sugita Jumbersatu TV melaporkan perlombaan yang bertema elektrik vehikel turnamen digelar fakultas teknik poli J di Gor Perjuangan kecomatan sumber sari selama beberapa hari elektrik vehikel turnamen sendiri merupakan salah satu perlombaan yang digelar poli J oleh fakultas teknik yang bergelut pada otomotif mekatronika dan energi terbarukan perlombaan ini juga sebagai wujud upaya mendukung pemerintah dalam mengembangkan mobil listrik di era 5.0 selain itu juga sebagai bentuk membangun link image antara vokasi tingkat SMK dalam perlombaan ini beberapa kriteria penilaian antara lain percepatan dan pengereman kendaraan listrik serta efisiensi kendaraan sementara itu Ketua Panitia Syahrul Kurniawan mengaku kegiatan ini juga sebagai bentuk sosialisasi dan pengenalan kendaraan listrik kepada masyarakat utamanya sebagai upaya mendukung pemerintah pusat dalam pengembangan kendaraan listrik ini adalah loba kendaraan mobil listrik serta motor listrik tingkat SMK pesertanya dari mana tadi? untuk pesertanya itu dari SMKN 1 Ponorogo SMKN 1 Jumbojlo terus SMK 7 Jember SMK Abu sama SMK S Putra Surabaya SMKN 2 Jember juga SMKN 2 Jember juga harapannya dari kegiatan ini apa? harapannya dari kegiatan ini adalah supaya masyarakat lebih mengenal tentang mobil listrik atau kendaraan listrik agar juga kita ini menghukum supaya pemerintah mengembangkan kendaraan listrik tak hanya peserta dari Jember saja turnamen ini juga diikuti sejumlah kota lain di Jawa Timur seperti Surabaya dan juga Ponorogo dari Jember Yudisa di Jember 1 TV melaporkan